Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel peninvasion Channel yang menyuguhkan video cerita bergambar seputar misteri Simak terus video dari kami Saya adalah anak bungsu dari dua bersaudara Kakak perempuanku yang saat ini menjelang lulus SMA biasa dipanggil Yayu Prawakannya berkulit hitam manis dengan tinggi semampai Dia terbilang cantik dan selalu memakai kerudung sesuai perintah ayah Sehingga usianya yang masih belasan banyak pemuda naksir padanya Dan yang beruntung adalah Ujang Seorang pemuda yang dikenal rajin bekerja dari kampung sebelah Pemuda berkulit putih ini menjalin hubungan pacaran dengan Kak Yayu sudah 8 bulan lamanya Ayah sendiri seorang imam di Musola Beliau juga menjadi guru ngaji di kampung bagi anak-anak Kegiatan itu selalu dilakukan setiap malam seusai sholat makr berjamaah Selain itu beliau dikenal mempunyai kelebihan dalam bidang ilmu kebatinan Ayah selalu menjadi rujukan menyembuhkan orang kesurupan Juga orang sakit akibat gangguan gaib Dan itu bukanlah ilmu yang didapatkan dari seorang guru maupun dari pondo pesantren Tapi memang sejak kecil beliau sudah mempunyai kelebihan tersebut Ada yang bilang itu adalah ilmu warisan ayah yang buyut Ada juga yang mengatakan kelebihan itu adalah bawaan lahir Keluarga ku terbilang keluarga yang bahagia dan berkecukupan Ayah yang bekerja sebagai petani juga mulai merintis membangun niayasan di desa Yaitu sebuah pondok pesantren yang akan disusul dengan madrasah Rencananya anak-anak kampung akan diberi pelajaran sekolah di niayah di sore hari Beliau mempunyai cita-cita mengembangkan generasi penerus dengan akhlak yang mulia Selama ini kampungku maupun kampung sekitar kebanyakan warganya belum bisa mengaji Sikap dan sifat mereka masih melenceng dari agama yang dianut Bahkan banyak pula yang melakukan persekutuan dengan makhluk gaib untuk meraih keinginan mereka Hampir sebagian warga melakukan hal itu Dan itu sudah terkenal di wilayahku termasuk kecamatan lain Karena itulah, ayah berniat mendekatkan generasi penerus pada ajaran yang benar Rencananya beliau akan menggandeng beberapa ustadz yang merupakan kawannya saat berada di pesantren Dan beliau berharap rencana tersebut akan segera terlaksana Yuk, jangan terlalu dekat sama ujang Kamu kan tahu isu yang meredar Ibu berkata pada kakakku Petang ini kami sekeluarga berkumpul di ruang tamu Kebiasaan yang kami lakukan setiap hari jika ada kegiatan di luar rumah Itu kan hanya isu, bu Belum pasti kebenarannya Kak Yayuk membantah dengan kalem Mendengar jawaban kakak, abah mulai angkat bicara Beliau juga menasihati kakak agar mulai menjauhi ujang Karena ayah tahu dengan pasti Kalau yang dibicarakan warga adalah kebenaran Memang, pribadi ujang baik dan sopan Dia juga terkenal sebagai pekerja keras walaupun orang tuanya kaya raya Tapi karena ayahnya disebut sebagai pelaku pesugian kelas tinggi Sehingga dia selalu dipandang sebelah mata Tidak ada yang berharap ujang dijadikan menantu Warga menganggap kalau pesugian yang dilakukan oleh ayahnya adalah pesugian turunan Dan itu akan diwarisi oleh ujang suatu hari kelas Dugaan masyarakat tentang pesugian yang dilakoni ayah ujang Bersumber pada sering terjadi kematian para pekerjanya Dimana setiap sembilan bulan sekali pasti ada yang meninggal tanpa sebab Sehingga para pekerja berpikir dua kali untuk ikut ayah ujang Dari sulitnya mencari buruh itulah yang membuat ujang menjadi pekerja keras Dia memilih banyak melakukan aktivitas di persahawan milik ayahnya Ikutilah anjuran kedua orang tuamu nak Semua itu demi kebaikan dan masa depanmu Mbak Yayu belum bisa menerima nasihat ayah dan ibu Dia tetap menjalin hubungan kasih dengan ujang Rasa cinta membuatnya terlena Dia tidak tahu bahaya dibalik semua itu Sementara ayah selalu menolak apa yang diberikan oleh ujang Baik berupa makanan maupun barang Aku sendiri selalu dinasihati ayah Agar jangan sampai menerima pemberian ujang Seenak apapun makanan yang diberikan Dilarangnya aku untuk mencicipi walaupun secowil Beberapa bulan ini sengaja ia membiarkan Mbak Yayu berjalan dengan ujang Beliau hanya menasihati Agar jangan terlalu sering keluar Itu dilakukan supaya pikiran Mbak Yayu terfokus pada ujian sekolah yang akan dijalani Jika beliau terus mendesak agar putus dari ujang Takutnya akan mendapat hasil ujian yang buruk Seminggu setelah selesai dari ujian sekolah Ayah dan ibu mulai gencar menasihati Mbak Yayu Dengan tegas mereka menyuruh agar segera putus hubungan Jangan Jangan kamu butakan mata hatimu karena cinta Berfikirlah dengan dewasa anakku Ucap ibu sedikit memelas Mbak Yayu diam dengan tatapan yang kosong Ada kecamuk di hatinya yang sangat hebat Dua pilihan yang tidak bisa dipungkiri Dan harus ada yang dikorbankan di sana Sementara ayah tidak berbicara banyak Beliau hanya berharap agar kemauannya itu dituruti Tidak semua yang kita inginkan bisa terwujud Tuhan lebih tahu apa yang terbaik untuk kita Ucap ayah Di satu sisi Kak Yayu hanya terdiam dalam kebimbangan Masihlah jauh jalan di depan yang harus ditempuh Dan ada janji yang mengikat antara dia dan Ujang Ujang mengungkapkan keseriusan hubungan tersebut Dia berniat melamar Kak Yayu setelah hulus nanti Dua bulan dari kelulusan Mbak Yayu Niat itu pun dilakukan Ujang Dengan berani dia menemui ayah Untuk melanjutkan hubungan ke jenjang pernikahan Kami belum bisa menerima lamaran kamu nak Ada rencana lain yang lebih baik Untuk masa depan Yayu Ucap ayah pada Ujang Pemuda itu nekat melamar Mbak Yayu Namun dengan halus Ayah menolak niat baiknya itu Tanpa bertanya pada Kak Yayu Sementara Kak Yayu yang berada di dalam Hanya mendengarkan dengan mata berkaca-kaca Inilah saat yang tepat untuk memutuskan pilihnya Dan dengan tekat bulat Dia akan mengikuti arahan ayah dan ibu Dia rela Mengorbankan cinta demi keindahan orang tuanya Kusirahkan semua ini kepadamu ya Allah Semoga ini caranya yang terbaik untukku Gumamnya Dengan membawa minuman Dia melangkah bergabung Hatinya sudah mantap untuk menolak lamaran Ujang Seorang yang selam ini dengan tulus mencintainya Ada rasa kecewa di wajah Ujang Saat Kak Yayu menyuruhnya mencari perempuan lain Rasa sakit dan malu itu disiman dalam-dalam Lalu dia pun pamit Tanpa menenggak sedikit pun minumannya Dia benar-benar terluka malam ini Dan mungkin ada rasa marah bercampur dendam membeli hatinya Sudahlah yuk Keputusanmu itu sudah tepat Ibu yakin Kamu tidak akan menyesal di kemudian hari Ucap ibu menghibur Hari berlanjut Dengan berbagai pertimbangan Akhirnya Mbak Yayu kembali menimba ilmu di salah satu fakultas Islam Kelak dia akan ditunjuk sebagai salah satu pengasuh pesantren yang mulai dikerjakan ayah Dua bulan kemudian Terjadilah musibah pada Kak Yayu Peristilah aneh yang terjadi menimpa padanya Secara mendadak Dia dihinggapi penyakit gatal-gatal Anehnya penyakit tersebut hanya menyerang tangan dan kaki saja Gatal yang hebat itu Membuat dia terus menggaruk Bahkan ada yang sampai mengelupas kulitnya Kak Yayu coba beriksa ke dokter spesialis Dan bukan hanya satu dokter saja Lebih dari tiga dokter sudah didatang Tapi rasa gatal itu belum juga berkurang Penyakit itu membuat aktivitas kuliahnya terganggu Ditambah lagi kulitnya berubah warna kuning kehijuan Yang tentu saja membuat dia malu Dan akhirnya Kakak minta izin untuk pulang ke rumah Selama di rumah Rasa sakit itu justru semakin menjadi Berbagai jamu herbal sudah dicoba Ayah juga selalu mendoakan Untuk kesembuhannya Tapi masih juga belum ada perubahan Kesaktian yang ayah miliki Seakan tidak berpengaruh Tapi ayah yakin Itu adalah penyakit geriman Yang secara perlahan Akan menguasai jiwa Mbak Yayu Sebelum diambil nyawanya Dalam kebingungan itu Ayah terus mencari jalan keluar Beliau tidak ingin ada kejadian fatal menemua Mbak Yayu Ayah memutuskan berpuasa mutis selama tiga hari Dan di hari terakhir Beliau bersama Mbak Yayu Berada di kamar sehari semalam Tanpa makan dan minum Tepat tengah malam di hari terakhir ritual ayah Terlihat gumpalan api melesat Mengarah pada Mbak Yayu Dengan sikap ayah menangis Gumpalan tersebut Yang seketika Berubah menjadi sosok yang menyerangkan Seluruh bagian tubuhnya berwarna kuning kehijauan Dengan randu melenggung di kepalanya Sementara wajahnya penuh bulu Tampak gigi dan taring yang tajam ketika mulutnya mengangat Ayah terus berdoa Kemudian melangkah berkeliling kamar Lalu mendekat pada Mbak Yayu Sengaja beliau melakukan pekergari Pager makhluk tersebut terkurung di sana Kembalilah pada Tuhanmu Dan suruh dia datang menemuiku Ucap ayah Makhluk tersebut tampak sangat marah Tapi dia tidak mampu menyerang ayah Secara tidak langsung Ayah sudah menguncinya di sana Sekitar lima menit ayah menunggu kesanggupan sosok itu Dan akhirnya Ayah memirit satu amalan yang membuatnya kesakitan Sosok itu menyerah saat merasa kalah dengan kekuatan ayah Dia pun mengaku tentang siapa orang yang menyuruh Dan berjanji akan membawanya menemui ayah Dilepaskanlah makhluk itu Ayah tahu benar tindakan yang dilakukannya Tidaklah mungkin jika sosok itu ingat janji Karena ayah sudah memberinya tanda Dimana dia akan lenyap sekali wiret Kami yang berpikir biasa saja setelah penolakan lamaran ujang Ternyata salah Mungkin keluarganya tidak terima dengan penolakan itu Sehingga terjadi sakit hati pada mereka Yang berujung penyerangan pada Mbak Yayu Sebenarnya ayah sudah memberi garis pelindung pada Mbak Yayu Tapi kekuatan makhluk itu sangatlah kuat Sehingga mampu menembus dan menyerang pada bagian kaki dan tangan Menurut ayah Mbak Yayu akan dijadikan tombol pesukian keluarga ujang Sakit hati itu berbunuh dendam Karena selama ini Mbak Yayu sudah makan dari pesukian mereka Maka lebih mudah menyerahnya Pantes saja ayah melarang meminta apapun dari ujang Ternyata itulah alasannya Batinku Memang satu kampung sudah paham Kalau keluarga ujang itu Dibilang paling sukses sebagai pelaku pesukian Di antara 40% warga kampung yang punya pesukian Keluarga ujanglah yang paling kaya raya Berbeda dengan yang lain Yang kekayaannya jauh dibawa keluarga ujang Tepat setelah subuh Ibu ujang datang ke rumah Beliau meminta air asma pada ayah Suami saya mendadak sakit dini hari tadi Dan dia memintaku untuk datang kemari Tolong Ucapnya agak gugup Tanpa bertanya apapun Ayah memberikan air doa yang diminta Ayah menyuruhnya Agar diminumkan sedikit Lalu sisanya diusapkan dari kepala sampai kaki Setelah itu Ibu ujang mengucap terima kasih Yang disusul berpamitan Kenapa dia harus dibantu pak Biar saja mereka yang menanggung akibatnya Ucap ibu yang menentang keputusan ayah Hilangkanlah dendam kalian Biarlah Allah yang mengadili mereka Jawab ayah Alhamdulillah Penyakit kak Yayuk sembuh Tampak ada bercak hitam di sekucur kaki dan tangannya Tapi dia menerima semua dengan ikhlas Itulah resiko yang sudah diambil Dan dia merasa bersyukur Karena Tuhan sudah memperlihatkan keburukan ujang yang semula dipertahankan Sekarang kak Yayuk merasa bahagia dengan keluarga kecilnya Dia yang bersuamikan seorang pengasuh pondok milik ayah Sudah memiliki satu anak perempuan Dia akan melupakan masa lalu kelam bersama ujang Dan akan selalu bersyukur karena Tuhan sudah memberinya yang terbaik Sementara keluarga ujang masih terus melanjutkan pesudian mereka Ujang menikah dengan orang dari luar daerah Tentu saja keluarga istrinya tidak tahu selubuh keluarga pesudian itu Dan dengan tega Ujang menjadikan mertuanya sebagai tumbal Yang kemudian disusul kematian bayinya saat berusia 4 bulan Tentu saja Anggapan masyarakat menjurus pada tumbal pesugian Warga masih menjauhi keluarga ujang Mereka takut bekerja di sana Karena ada risiko kematian yang semakin ramai diperbincangkan Tawakal saja kepada Allah Orang seperti itu tidak harus dijauhi Tapi kita dekati dan kita sadarkan Agar berhenti dan mau bertahubat Ujar ayah padaku Terima kasih telah menonton! Ini adalah bulan ketiga dari pernikahan Ira Yang mana di bulan ini Dia harus menentukan dalam dua pilihan yang membuatnya bingung Suaminya, Bagas Mendapat rekomendasi dari tempatnya bekerja Untuk pindah tugas di Banyuasin Sumatera Selatan di sekitar Selat Bangka Di sana nanti Bagas mendapatkan jatah rumah di Sungsang Daerah petani dan nelayan Di semenanjung ujung sungai Musi Bagas sendiri tidak memaksa istrinya untuk ikut Setelah pernikahan mereka masih tinggal bersama orang tua Ira Sambil menunggu membeli rumah baru Bagaimanapun juga Istri itu harus melayani suaminya Bila suami pindah rumah Maka istri pun harus ikut Kalaupun suami tinggal di hutan Istri pun harus tinggal di hutan Ucap Ibu Ira menyemangati Meski perasaannya berat untuk berpisah Sengaja Pembicaraan itu melibatkan ayah dan Ibu Ira Agar orang tuanya tidak ragu melepaskannya Sementara ayahnya Haji Mustafa Akan mendukung apapun yang menjadi keputusan Ira Dia sudah memberi kebebasan pilihan Meski ada rasa berat di hatinya Jika Ira pergi jauh Apalagi tempat yang dituju Tidaklah cukup aman bagi Ira Daerah itu terkenal sangat rawan Dengan ancaman binatang buas Terutama buaya dan harimau Akhirnya Ira memutuskan untuk ikut bersama suaminya Meninggalkan Ibu Ira dan kampung halaman yang penuh kenangan Sejenak dia memandang wajah ibunya yang tampak sedih Sambil tersenyum dipaksakan Ibunya memegang erat tangan Ira Kalian harus selalu bersama dalam keadaan suka maupun duka Ibu akan selalu merindukan kalian Ucapnya menahan tangis Ucapnya menahan tangis Setelah berpisah dengan hujan air mata Pesawat Garuda Indonesia yang mereka pembangi terbang tepat pukul 9 Landinglah pesawat di Bandara Sultan Mahmud Badarudu Setelah terbang hampir satu jam Dari Bandara Kota Mpe Mpe itu Mereka melanjutkan perjalanan dengan naik taksi menuju terminal sungai Tangga Buntung Letaknya tidaklah jauh dari jembatan Ampera yang terlihat gagah Sepanjang perjalanan Bagas memegang kuat Jumari Lenti Ira Dia ingin agar istrinya lebih yakin tinggal di tempat yang baru Karena disanalah masa depan mereka Dua taca lancel besar mereka masukkan di Sikoji Speedboot Dengan mesin bertenaga 60 pk Speedboot dengan bahan kayu itu berpenumpang 5 orang menuju sungusan Perjalanan dengan angin sepoi-sepoi yang cukup menyenangkan Dimana Sikoji masuk melewati kolong jembatan terbesar Lalu melintasi sungai yang dihuni pasar terapung dan rumah sakit di sekitarnya Pemandangan alam sungai itu begitu indah dan nyaman Ditambah sesekali melintas kapal besar di Pelabuhan Pembaru Daerah 3 ilir kota Pahleba Semuanya membuat Ira terlena Dia semakin menikmati sepanjang perjalanan yang membuatnya tenang Melupakan sementara kampung halaman Yang tentu lebih banyak kenangan indah Dia berharap mampu bertahan di tempat barunya nanti Setelah itu Sikoji melintasi Pulau Kemaru Tampak kelenteng Buddha berwarna merah begitu megah Tampak pula beberapa biksu menuju tempat sembahyang mereka Setiap rayaan Cap Gumeh Pulau ini sangatlah ramai dikunjungi orang-orang berbisata Terutama muda-mudi yang berpasangan Ucap seorang penumpang sambil tersenyum pada Ira Mungkin dia menganggap Ira dan Bagas sedang liburan Perjalanan air itu cukup pencang Sesekali memecah ombak dan gelombang sungai yang lebar Akhirnya cukup beriak karena lalu lintas yang cukup padat Banyak kapal pengangkut kayu, karet, dan hasil pertanian yang melintas Tampak pula beberapa nelayan dengan menggunakan pancing rapala Mereka memancing ikan bau dan ikan tomat yang terkenal dari sungai Musi Setelah tersapu angin selama 4 jam Sampailah mereka disungsang Kota kecil di Tanjung yang semua rumah berada di atas air dengan tiang tinggi dari kayu Sekoci itu mengantar Bagas dan istrinya sampai blok ujung Tempat itu dinamakan Lorong Karangdika Setelah menaiki tangga kayu dari pelabuhan Sekoci Bagas membawa barang bawaannya menuju rumah bercat kuning Rumah yang cukup besar dan kokoh itu menjadi rumah dinas pemberian dari kantor pusat Dan ternyata itu bukan rumah inventaris Tapi merupakan pemberian untuk Bagas Rumah yang kelak disertifikatkan atas namanya Mereka membawa barang bawaannya masuk ke dalam Terlihat rumah itu sangat unik Semua terbuat dari perpaduan kayu ulin dan kayu meranti yang diberi karpet merah Sementara kamar mandi tidak memiliki septic tank Semua kotoran jatuh ke sungai Dan memang beginilah keadaan daerah tersebut Karena semua rumah berada di atas air Maka tidak ada tanah untuk pembuangan kotoran Itulah keadaan yang harus dihadapi Ira Dia harus bisa menyesuaikan situasi Agar hatinya nyaman sehingga kerasan tinggal di sana Mas, kita harus mulai semuanya dengan bismillah Ucap Ira mengingatkan suaminya Mereka mengucap basmala bersama-sama Yang kemudian beristirahat menghilangkan capek Keesokan harinya, Bagas langsung memulai pekerjaan di lapangan Lokasinya adalah kecematan Muara Telang, Kabupaten Banyuasin Ira yang sendirian di rumah coba mencari kesibukan Di hari pertamanya itu Dia mulai dengan kegiatan berbenah Pakaian, lukisan, dan foto Termasuk makanan kering yang dibelinya dari kota Dia juga berbenah seluruh bagian rumah Mulai dari dapur, kamar tidur, dan ruang tamu Menjelang juhur, Ira menghentikan aktivitasnya Dia yang rebahan di lantai ruang tamu Langsung mengantuk hebat Yang kemudian terlelap Beberapa menit kemudian dia kembali terbangun Saat angin memainkan gordin jendela Suaranya cukup riu terdengar Mengganggu alam tidurnya Ira lalu bangkit Hendak menutup jendela Tapi begitu sampai di dekat gorden Dia dikejutkan dengan kemunculan seorang nenek sangat tua Tepat di luar jendela Rambutnya putih Sangat jelas kerutan di wajahnya yang seram Nenek itu mengucap salam Kemudian dia meminta waktu untuk ngobrol dengan Ira Bahasa Palembang yang digunakan si nenek Tidaklah sulit bagi Ira untuk mencernanya Dia sudah mempelajari bahasa tersebut sejak kuliah dulu Yang mana ada beberapa temannya yang berasal dari Palembang Sehingga dia menguasai bahasa tersebut meski masih kesulitan dalam pengucapan Nenek yang bernama Latifah itu Tidak mau saat diajak duduk di sofa Dia lebih memilih duduk lesen di karpet Kenapa nenek ingin menemuiku? Tanya Ira Nenek Latifah mengatakan Kalau ada hal penting yang akan beliau sampaikan Ira yang belum mengenalnya secara pasti Hanya terdiam menunggu Nenek Latifah mulai bertutur Tentang rumah yang dia tempati Dimana rumah ini dulu adalah rumahnya Yang kemudian diwariskan pada Setio Putra tunggalnya Sayang Setio yang bandel dan nakal menggadekan Yang kemudian menjual rumah tersebut akibat kalah berjudi Dia menjualnya pada perusahaan kelepas sawit Dan Ira lah yang menghuni Padahal nenek Latifah melarang menjual Meski apapun yang terjadi Sekarang Setio meningkam di penjara Karena kasus yang sama Yaitu perjudian Nenek sekarang tinggal dimana Tanya Ira Nenek Latifah tidak menjawab pertanyaan Ira Justru dia menceritakan tentang satu benda pusaka yang ada di rumah tersebut Benda itu merupakan batu karang sebesar buah duku Sedangkan yang memegangnya Haruslah orang baik dan dipergunakan untuk kebaikan Pusaka tersebut seharusnya menjadi milik Setio Tetapi karena Setio berberi laku buruk Maka benda itu tidak bisa dimilikinya Dan penghuni rumah inilah yang akan mewarisi pusaka tersebut Selama dia bersifat baik Ira yang lupa menyiapkan makan dan minum segera pamit ke dapur Dia menyimpan sejenak rasa penasarannya akan lokasi dan kegunaan benda tersebut Dia mengambil teh hangat juga sekaling biskuit yang baru saja disimpan Dan betapa terkejutnya dia saat kembali ke ruang tamu Si nenek sudah raib dari tempatnya Ira meletakkan makanan dan minuman lalu keluar rumah Dicarinya keberadaan nenek Latifah sambil berteriak kecil Tapi tidak ditemukan kelebatannya Hilang secara misterius Kemana perginya ya nenek itu Batin Ira gugu bercampur bingung Melihat teriakan Ira yang juga tampak kebingungan Wahyuni tetangga sebelah rumahnya tetang menghampiri Ada apa bu? Dia langsung bertanya Ira yang belum mengenalnya meminta maaf karena telah mengganggu Kemudian dia mulai menceritakan tentang sosok nenek Latifah yang baru saja bertanggung Siapa yang ibu cari? Tanya Wahyuni tercengang Setelah Ira menyebut kembali sosok nenek Latifah Wahyuni terlihat semakin kaget Seolah ada rasa tidak percaya Memangnya kenapa bu? Tanya Ira Wahyuni menjawab Kalau nenek berwajah seram tersebut telah meninggal 10 hari yang lalu Karena sakit tua Makamnya berada di blok barat Tepat di bawah pohon maonit tua Sementara anaknya Setio Merupakan pujang lapu yang gemar judi Sekarang berada di penjara Kilometer 3 kota Palembang Mendengar cerita tentang nenek Latifah Membuat Ira lemas Tupunya longlai tidak pingsan Dia membayangkan Kalau ternyata wanita yang bertamu adalah sosok arwah gentayangan Namun tentang benda pusaka yang diceritakan anak Latifah Tidaklah dia beritahukan pada Wahyuni Tetangganya yang juga pindahan dari Jakarta Kalau ibu khawatir Biar ditemani anak perempuan saya Ucap Wahyuni Terima kasih bu Aku tidak apa-apa kok Balas Ira Menolak tawaran Wahyuni Sepanjang hari Ira terus terbayang gangguan yang dialami Dan apa yang diucapkan nenek Latifah tentang benda pusaka benar adanya Benda berbentuk batu karang sebesar buah duku Tiba-tiba saja ditemukan di atas meja ruang tamu Ira mengamati benda terbungkus kain putih itu dengan sesama Cukup berat Tampak aura berkilauan terpancar dari pusaka tersebut Saat suaminya pulang menjelang maghrib Dia langsung menceritakan pengalamannya Dia juga menunjukkan benda pusaka itu pada suaminya Apa namanya? Dan apa kegunaannya? Tanya Bagus penasaran Ira yang awam dengan barang-barang pusaka Hanya mengangkat bahunya Nenek Latifah juga tidak memberitahu secara rinjit tentang benda tersebut Yang setelah diteliti Ternyata pusaka itu terbuat dari emas 24 karat Waktu terus berputar Benda bertuah itu akhirnya dibawa oleh Bagas Dan semenjak itu pula Dia menjadi orang yang penuhi bawah Disegani dan dihormati Sayang sekali semua itu membuatnya lupa diri Dia tidak mengimbanginya dengan berbagi kebaikan Tapi justru dipergunakan dalam kesombongan Ira coba mengingatkan ketika melihat perubahan sangat jauh dari suaminya Bahkan dia sudah tidak menemukan sifat Bagas yang dulu Tapi peringatan istrinya itu diacuhkan Bagas lebih memilih mengikuti hawa nafsunya Dia tidak lagi pertulis apapun dan kepada siapapun Menurut pikirannya Dialah yang paling hebat Dialah yang menguasai setiap orang di sekitar Sore ini Ira mendatangi makam Nenek Altifa di Blok Barat Langkahnya terhenti Saat melihat sosok lelaki seusianya Berada di samping makam Tepat di bawah pohon maoni Ira yang merasa penasaran Langsung menuju ke sana Siapa kamu? Seharusnya aku yang bertanya Siapa kamu? Ira menjelaskan Kalau dia penghuni rumah Nenek Altifa Sengaja dia ke makam Untuk menenangkan diri Sementara lelaki itu adalah Setio Anak tunggal dari Nenek Altifa Yang sudah dua minggu keluar dari bui Tampak guratan penyesalan di wajah Setio Dia menceritakan Selama mendekam di tahanan Dia selalu tak fakur Mencari jatuh diri yang selama ini Berjalan ke arah yang salah Hingga Tuhan Membuka pintu hatinya Dia pun bertobat Dan makam ibunya menjadi tujuan utama Setelah dia keluar tahanan Sore ini Merupakan keempat kalinya dia ke makam Setelah dua minggu bebas Kamu sendiri? Apa tujuanmu ke makam ibu? Setio ganti meminta penjelasan Ira Sebelum menjelaskan semua Ira meminta izin Untuk mendoakan Nenek Altifa terlebih dulu Sementara Setio meninggalkan makam Dan menunggu Ira di luarga pura makam Sekitar 20 menit kemudian Ira keluar dari pemakaman Ditemunya Setio Yang dilanjutkan dengan menjelaskan Kelu kesahnya Jadi Pusaka itu ada di tangan suami kamu Gumam Setio Lelaki itu tidak menceritakan Secara keseluruhan tentang pusaka tersebut Pada intinya Benda pertuah itu merupakan Peninggalan leluhurnya Yang secara turun-temurun Menjadi warisan bagi setiap generasi Karena setiap bertabiat buruk Di saat pewarisan pusaka Maka benda itu mencari pemegang baru Yang pasti adalah seorang yang menghuni rumah warisan Dan sayang Ira yang seharusnya menjadi penurus malahan Diberikan pada bagas Yang sebenarnya Itulah watak bagas Sombong Hanya saja Ira tidak mendalaminya Waktu berpacaran dulu Apakah suamiku akan selamanya tersesat seperti itu? Berdoalah Karena doa adalah senjata yang paling ampuh Jawab Setio Semenjak rumah itu disertifikatkan atas namanya Semakin hari tinggal bagas semakin menjadi Dia tidak lagi menggubri senasyah dari istrinya Dia juga sering keluar rumah Hingga jarang pulang Dia melupakan janji pada mertuanya Yang akan selalu menjaga Ira Dan akan selalu menemannya dalam suka maupun duka Justru dia telah menyakiti istrinya Dengan mengungkuti hawa nafsu Di kalangan petani Bagas dikenal kejam Karena sering melakukan penghutan liar Selain itu Dia juga menguasai tempat-tempat perjudian Tidak ada seorang pun yang berani padanya Bagas benar-benar di jalan yang keliru Dan mungkin Saat ini adalah puncak dari kejayaannya Hingga malam ini terdengar teriakan hebat dari mulut Bagas Saat dia terlelak mabuk di sebuah kafe Mendadak benda pusar yang dibawanya mengeluarkan cahaya api Cahaya itu menjalar hingga ke seluruh tubuh Dan seketika Bagas merasa kepanasan luar biasa Dia yang mabuk langsung berambur keluar menuju sungai Tanpa banyak berpikir Dia pun menjeburkan diri ke sana Beberapa temannya yang juga mabuk Malah tertawa menyaksikan tingkat atasan mereka Beberapa saat kemudian Bagas seperti kehabisan tenaga Dia merasakan keram pada sendi kakinya Hingga tidak mampu lagi berada di permukaan air Di saat kritis itu Dengan cekatan setiap menolongnya Lelaki itu menjeburkan diri Lalu menarik Bagas ke pinggir sungai Malam ini Setia merasa ada panggilan batin Untuk mendatangi Bagas Dan ternyata itulah yang terjadi Dia menemukan Bagas dalam bahaya Keram itu telah membuat Bagas mengalami kelumpuan Yang kemudian dia pun kembali ke Jakarta Untuk pengobatan Tapi beberapa dokter spesialis syaraf Tidak mampu menyembuhkan Kini Bagas merasa tersiksa Dengan ulahnya sendiri Beruntunglah dia Mempunyai seorang istri yang benar setia merawatnya Sementara rumah yang berada di Sungsang Tidak diambil alih kembali Biar perusahaan Tapi Bagas yang telah memiliki sertifikat kepemilikan Menolak keinginan perusahaan Dia lebih mengikuti anjuran istrinya Untuk menjual rumah tersebut pada Setio Orang yang telah menyelamatkannya Begitu juga benar pusaka yang telah membuatnya menderita Ira ingin Agar suaminya melepas pusaka tersebut Untuk Setio Dengan ikhlas Akhirnya Pusaka itu kembali ke jalur pewaris Entah digenerasi keberapa Tapi Setio berjanji akan merawat dengan sebaik-baiknya Itulah kehidupan Hati yang akan memilih apa yang diperbuat Kalau salah pilihan Hukum akan mengadili Kalaupun lepas dari hukum di dunia Tuhan sudah mempersiapkan yang lain Begitupun dengan yang dialami Setio maupun Bagas Mereka telah memilih jalan sesuai pilihannya Dan Tuhan maha adil Terima kasih telah menonton! Oke terima kasih Semoga kawan-kawan terhibur Dan untuk ke depan Semoga channel ini bisa lebih baik lagi Akhirul kalam Wassalamualaikum Wr. Wb Assalamualaikum Wr. Wb Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!